Meski telah diponis 1 tahun 2 bulan penjara, tetapi hingga kini Pemikot Banjar belum memutuskan status NS, terdakwa kasus penyelewengan dana PBB sebagai PNS. Inspektorat akan menggelar rapat dengan Sekda dan BKPSDM Kota Banjar untuk menentukan status ASN di Kota Banjar tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah menjatuhkan ponis terhadap NS yang diduga melakukan penyelewengan duit PBB. Namun hingga kini, status kepegawaian NS masih belum jelas. Inspektorat Kota Banjar Agus Musli mengatakan, hingga kini Pemikot Banjar belum memutuskan status NS sebagai PNS. Pihaknya terlebih dahulu akan meminta salinan putusan Majelis Hakim Tadakwa NS. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat dengan Sekda dan BKPSDM Kota Banjar untuk menentukan nasib NS setelah diponis. Terus diambil, kita nanti akan meminta salinan putusan dari pengadilannya. Barangkali nanti di Kejaksaan Negeri, Kota Banjar sudah ada putusan salinannya. Sebagai bahan nanti dari kami, dari nanti Pak Sekda, BKPB, kemudian juga dari Inspektorat, nanti kita akan bahas bersama terkait nasib yang bersabutan. Tapi kan sekarang ada BPS 94, yang kita harus lihat lagi, kita kaji lagi apakah nanti nasib yang bersabutan pakai aturan yang mana yang akan kita kenakan. Agus menambahkan, kejadian yang menimpa salah satu ASN ini sepatutnya menjadi pelajaran bersama, agar aparatur pemerintahan di Kota Banjar tidak mudah tergiur dengan keuntungan sesaat, sehingga akhirnya harus berurusan dengan hukum. Dari Kota Banjar, Sukin Masnodar TV melaporkan.